selamat menikmati ahlan wasahlan jawabannya ahlan bika selanjutnya kaifahaluka jawabannya ana bikhoirin selanjutnya sobahul khoyir jawabannya sobahun nur yang terakhir madadarsunal ana jawabannya darsunal ana al-lugatul arobiyah nah itu tadi pertanyaan yang akan selalu gusela tanya sebelum memulai pelajaran nah sekarang kita masuk ke materi anak-anak akan belajar nama-nama pelajaran ada bahasa arab ada akidah ahlak atau aa al-quran hadis atau kiha fikih sejarah kebudayaan islam atau SKI matematika bahasa indonesia bahasa inggris ilmu pengetahuan alam atau IPA ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan yang terakhir seni kebudayaan dan keterampilan atau SBK nah ini judulnya bersama-sama kita baca asma ut-darsi asma ut-darsi yang artinya nama-nama pelajaran nah kita menuju ke mufrodat atau kosa kata nanti busela minta setiap kosa kata anak-anak tirukan setelah busela ya yang pertama al-lugatul arobiyah sekali lagi al-lugatul arobiyah nah pelajaran bahasa Arab yang kedua al-aqidatu wal-akhlaku sekali lagi al-aqidatu wal-akhlaku pelajaran akidah dan ahlak atau AA ketiga al-qur'anu wal-hadisu kita ulangi al-qur'anu wal-hadisu nah ini pelajaran al-qur'an dan hadis atau kihah selanjutnya al-fiq'hu sekali lagi al-fiq'hu nah ini pelajaran fikih yang kelima tarihus saqofatil islamiyati sekali lagi tarihus saqofatil islamiyati ini pelajaran sejarah kebudayaan islam atau SKI 6 ar-rya-diyatu sekali lagi ar-rya-diyatu pelajaran matematika 7 al-lugotul indonesi-yatu kita ulangi al-lugotul indonesi-yatu pelajaran bahasa Indonesia 8 al-lugotul indonesi-yatu kita ulangi al-lugotul indonesi-yatu pelajaran bahasa inggris 9 ilmu tabi-yati kita ulangi ilmu tabi-yati yang artinya pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA 10 al-lugotul indonesi-yatu kita ulangi al-lugotul indonesi-yatu ini pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang terakhir al-fununu wassaqofatu kita ulangi al-fununu wassaqofatu nah ini bahasa Arab dari pelajaran seni budaya dan keterampilan atau SBK mufrodat yang sudah anak-anak tirukan tadi sekarang anak-anak salin di buku tulis ya kolom ini dimulai dari nomor 1 sampai dengan 6 dan selanjutnya nomor 7 sampai 11 disini ya anak-anak bisa pause dulu jika ingin menulis yang sebelumnya ya ini nomor 1 sampai 6 selanjutnya nomor 7 sampai 11 ini bisa di stop dulu jika ingin menulis nah setelah kita menulis kita menuju ke muhadasah atau percakapan disitu ada seorang guru dan seorang murid guru tadi menulis di papan tulis fikih lalu bertanya kepada muridnya ayu darsin hada pelajaran apa ini lalu murid tadi menjawab hada darsul fiqhi ini pelajaran fikih ya selanjutnya guru tadi menghapus lalu menulis papan tulis ini dengan tulisan bahasa Arab lalu bertanya kembali ayu darsin hada murid tadi menjawab hada darsul lugu til arobi yati nah ini pelajaran bahasa Arab lalu dihapus kembali tulisannya dan mengganti dengan tulisan satu tambah satu sama dengan dua nah pelajaran tentang angka ini lalu bertanya kembali kepada seorang muridnya ayu darsin hada lalu murid tadi menjawab hada darsul riya di yati ini pelajaran matematika karena mengenai angka nah itu tadi muhadasah atau percakapan yang mengenai nama-nama pelajaran sekarang latihan untuk anak-anak dengan menggunakan buku paket ya nah tugas bahasa Arab mengerjakan buku paket halaman 14 nah nanti di halaman 14 ini anak-anak memasangkan nama pelajaran dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia nya yang B anak-anak menulis kembali mufrodat di buku paket pada halaman 15 sampai 16 setiap kata yang anak-anak tulis nanti diulangi sebanyak 3 kali saja nah mudah ya nah itu tadi pelajaran dari bahasa Arab bab 1 semoga bermanfaat latihannya hanya untuk ini ya mengerjakan ya semoga anak-anak paham dan bisa mengerjakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati